Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel Tidak mau tertinggal dari negara-negara Asia lainnya Filipina kini juga semakin gencar memperkuat postur militernya Brand Yang terbaru, Usut Punya Usut Filipina resmi memasukkan rudal jelajah hipersonik Brahmos Yang merupakan produksi Rusia-India Jadi tanpa bajot langsung beli Brand Dalam program pengembangan militer terbarunya Usut Punya Usut Filipina baru-baru ini mengesahkan perjanjian Untuk membeli unit rudal jelajah hipersonik Buatan Brahmos Aerospace Perusahaan kolaborasi antara Rusia dan India Wow Nah, dilangsir dari kantor berita Sputnik News Departemen Pertahanan Nasional pada hari Selasa bulan ini Resmi menandatangani perjanjian dengan Brahmos Aerospace Bagaimana menurutmu terkait Angkatan Darat Filipina Yang sekarang diperkuat dengan rudal Brahmos buatan Rusia dan India Brand Silahkan adu bajot di kolom komentar Upacara penandatanganan diadakan di Kem Aguinaldo Markas Besar Angkatan Bersenjata Filipina Dihadiri oleh Wakil Menteri Pertahanan Filipina Dan Duta Besar India untuk Filipina Brand Menteri Pertahanan Filipina juga mengumumkan kembali bahwa Mereka telah membeli rudal dari Brahmos kepada publik Setelah upacara penandatanganan berlangsung Lorenzana mengatakan perjanjian tersebut merupakan acuan bagi Filipina dan India Dalam program pengadaan instrumen pertahanan di kemudian hari Meskipun kesempatan akhir kedua negara belum ditandatangani Perjanjian tersebut akan berfungsi sebagai kerangka hukum Untuk pengadaan di bawah modalitas antara pemerintah Ungkap pihak Kementerian Pertahanan Filipina kepada kantor berita Sputnik News Pembicaraan lebih lanjut Mengenai nilai kesepakatan tersebut diharapkan akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan Pokoknya jika macam-macam dengan Filipina yang sekarang Bisa di rudal Brahmos mampu situ-situ rudal dong feng kaleng-kaleng Berjanda Untuk sementara brand usut punya usut Angkatan Darat Filipina berharap rudal Brahmos bisa memasuki layanan pada tahun 2024 mendatang Belum disampaikan juga rudal ini akan dipasangkan pada kendaraan jenis apa Rudal Brahmos merupakan rudal supersonik jarak menengah yang dapat diluncurkan dari kapal selam, kapal permukaan, pesawat, ataupun darat Jadi sudah multifungsi tergantung negaranya Misalkan berperang menggunakan kapal ya menggunakan kapal Jika menggunakan perlu untuk angkatan daratnya ya ditaruh trek-trek seperti itulah Brand pokoknya canggih sungguh canggih antara buatan Rusia dan India ini Bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu baju di kolom komentar Rudal jenis ini sebelumnya telah digunakan oleh Angkatan Udara India Ketika terjadi bentrokan dengan China di wilayah Ladakh yang merupakan perbatasan antara kedua negara Brahmos Aerospace yang merupakan model usaha gabungan antara Rusia dan India Kini semakin gencar melakukan pemasaran untuk rudal jelajah supersonik antikapal di wilayah Asia Tenggara dan Timur Tengah Setidaknya sudah ada 14 negara yang menggunakan jasa rudal ini brand Jadi sudah 14 negara yang menggunakan bukan kaleng-kaleng lah brand Rudal ini dianggap paling mematikan di dunia Karena bisa mencapai target dengan kecepatan match 3 Atau setara dengan 3 kali kecepatan suara Usut punya usut brand Rudal Brahmos adalah rudal jelajah Yang berarti dapat diarahkan ke target berbasis darat ataupun laut yang telah ditentukan sebelumnya Menurut Indian Express Dengan kemampuan untuk mencapai 3000 km per jam Brahmos diklarifikasi sebagai rudal jelajah supersonik Versi yang lebih baru dalam pengembangan ditujukan untuk terbang dengan kecepatan lebih besar dari match 5 Dan disebut-sebut rudal jelajah supersonik Rudal jelajah supersonik selain mengurangi waktu reaksi musuh Kecepatan yang lebih tinggi juga secara substansial Mengurangi kemungkinan rudal dicegat oleh musuh brand Nama Brahmos sendiri berasal dari akronim nama Sungai Brahmos diproduksi oleh Brahmos Aerospace Sebuah perusahaan gabungan yang didirikan oleh DRDO dan Rusia Pada tahun 1998 Versi pertama rudal jelajah supersonik Brahmos Masuk layanan angkatan laut India pada tahun 2005 silam Dan dipasang pada kapal perang India Yakni kapal perang INS Rajput Brahmos adalah rudal dua tahap Dengan mesin berbahan bakat padat Pada tahap pelepasan pertama yang bisa membawa rudal dengan kecepatan supersonik Kemudian tahap kedua menggunakan mesin berbahan bakar cair Yang membawa hulu redak sampai kecepatan Mach 3 Bukan hanya kecepatan supersonik Rudal Brahmos juga dilengkapi dengan fitur-fitur kendali dan teknologi siluman Untuk menyulitkan dideteksi oleh pihak musuh Selain itu rudal ini memiliki kemampuan terbang rendah Yang sulit dideteksi oleh radar musuh brand Wow sungguh-sungguh canggih bukan brand Nah brand itu tadi pembahasan admin Seputar Tanpa bajot Filipina tanda tangani Pembelian rudal Brahmos Yang tentunya rudal yang bukan kaleng-kaleng Bagaimana menurutmu terkait hal ini Silahkan adu bajot di kolom komentar Nah brand oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang Dan tentunya bisa bermanfaat Bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih See you next time Bye Bye